Doa Harian Singkat Berdasarkan Injil Senin 11 Desember 2023 Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Pada suatu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea Dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk Dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk Berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah orang banyak Tepat di depan Yesus Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara Dosamu sudah diampuni Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah Mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan Bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia Di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya Sambil memuliakan Allah Semua orang itu takjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut Katanya Hari ini kami telah menyaksikan Hal-hal yang sangat mengherankan Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26 Marilah berdoa Tuhan Yesus Kami rindu untuk senantiasa berjumpa denganmu Dan duduk diam di bawah kakimu Ketika kami berada dalam hadiratmu Hati kami menjadi tenang dan damai Penuh sukacita Oleh kehangatan kasihmu Yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kami Engkau menyembuhkan dan memberikan pemulihan bagi kami Bukan hanya penyakit fisik kami Melainkan juga penyakit batin kami Orang buta dapat melihat Orang lumpuh dapat berjalan Orang tuli dapat mendengar Orang bisu dapat berbicara Itu semua karena mukjizat yang engkau nyatakan Atas diri mereka Karena iman mereka Dan juga karena belas kasihmu kepada mereka Bukan hanya itu saja Engkau juga mengampuni dosa-dosa mereka Orang-orang yang berdosa Yang mungkin hidupnya telah terpisah dari Allah Engkau pulihkan dan engkau selamatkan Tuhan Yesus Kami juga rindu jamahan kasihmu Bagi kami yang saat ini sedang menderita sakit penyakit Baik sakit berat maupun ringan Ya Yesus Sembuhkanlah kami saat ini Yang sedang sakit Pulihkanlah organ-organ tubuh kami yang sakit Semoga semua anggota tubuh kami Boleh berfungsi dengan baik Sebagaimana mestinya Biarlah oleh kuasa bilur-bilurmu Kami boleh sembuh dan sehat kembali Untuk saat ini Dan seterusnya Tuhan Yesus Bagi kami yang saat ini sedang mengalami sakit hati Batin kami terluka Dan akar kepahitan membelenggu kami Siramilah hati kami dengan darahmu yang mahasuci Agar segala dendam Agar segala dendam Amarah Sehingga kami mengalami kelepasan Dari segala dendam dan amarah Serta rasa sakit hati Yang sesungguhnya hanya akan membelenggu jiwa kami Dengan kebencian Sehingga kami malah kehilangan sukacita Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Biarlah aliran kuasamu menyembuhkan Memulihkan Dan mentahirkan jiwa raga kami Kami percaya ya Yesus Bahwa engkau berkuasa menyembuhkan kami Hanya engkau yang berkuasa memulihkan kami Hanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Dan juga masa depan kami Bertahtalah terus di dalam hati kami Biarlah engkau selalu menjadi pusat dalam hidup kami Prioritas dan tujuan utama dalam hidup kami Sebab dikau lah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan berkuasa Bersama Allah Bapak dan Roh Kudus Kini dan sepanjang masa Amin Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal Ya Tuhan Allah Anak domba Allah Putra Bapak Engkau yang menghapus dosa dunia Kasihanilah kami Engkau yang menghapus dosa dunia Kabulkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak Kasihanilah kami Karena engkau lah Kudus Hanya engkau lah Tuhan Hanya engkau lah Maha Tinggi Ya Yesus Kristus Bersama dengan roh Kudus Dalam kemuliaan Allah Bapak Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh Kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Wafat Dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh Kudus Gereja Katolik yang Kudus Persekutuan para Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan kekal Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Ya Yesus yang baik Ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin